Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia masih bersama Ibu Lilis Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat menerima pelajaran dari Ibu dan Bapak Guru Anak-anak sebelum kita memulai pelajaran mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak pada pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tema baru yaitu bab 2 yang berjudul lingkungan bermain ku Pasti suka bermain, kalian juga pasti senang ketika kalian bermain bersama teman kalian Di sini ada gambar taman bermain Coba kalian perhatikan apa saja yang kalian temukan pada gambar tersebut Ya, betul Pada gambar tadi kalian bisa menemukan jungkat jungkit Anak-anak coba diperhatikan jungkat jungkit itu terbuat dari apa Ya, betul ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari besi Bentuknya persegi panjang Selain jungkat jungkit kita juga menemukan ayunan pada gambar tadi Ayunan terbuat dari besi bisa juga terbuat dari kayu Di gambar tadi selain ada jungkat jungkit dan ayunan kita juga menemukan prosotan Prosotan terbuat dari plastik Di gambar tadi juga kita menemukan suatu tempat membuat istana pasir Di sana kalian bisa bermain pasir dan membuat istana pasir Pada gambar tadi kita juga menemukan bola Bola itu bentuknya bulat Terbuat dari plastik Dan merupakan benda padat Nah, anak-anak berikutnya ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan wujud benda Baik anak-anak sekarang kalian perhatikan Ada gambar apakah di sini Nah, betul Benda di bawah adalah meja Mejanya berwarna coklat Bentuk permukaannya persegi panjang Meja terbuat dari kayu Meja adalah benda padat Meja berguna untuk meletakkan benda Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari bentuk dan wujud meja Anak-anak sekarang coba kalian perhatikan ada gambar apakah ini Ya, betul Ini adalah gambar kursi Kursi ini berwarna coklat Bentuk permukaannya persegi Kursi terbuat dari kayu Kursi digunakan sebagai tempat duduk Nah, sekarang lihat anak-anak ada gambar apakah ini Ya, betul Ini adalah gambar kulkas Kulkas disebut juga lemari pendingin Nah, warna kulkas di sini adalah merah Mungkin karena efek cahaya jadi warnanya seperti warna agak ungu gitu ya Anak-anak, kulkas digunakan untuk menyimpan makanan agar tidak mudah busuk Jadi, ketika kalian mempunyai makanan Supaya tidak mudah busuk Kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini Gambar apakah itu? Ya, benar Ini adalah gambar kompor Kompor pada gambar ini berwarna abu-abu Kompor biasanya disimpan di dapur Kalau di kamar tidur, biasanya kita simpan bantal dan guling Kompor berguna untuk memasak makanan Kompor dapat menghasilkan api Jadi, kalian harus berhati-hati ketika menggunakan kompor Anak-anak, itu tadi beberapa benda yang sudah ibu jelaskan mengenai wujud dan bentuknya Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segitiga mungkin Ketika kalian menemukan sebuah benda, oh ini bentuknya segitiga Nah, mengenai wujudnya, yang tadi ibu jelaskan adalah benda padat semua Kalau benda cair, contohnya air, sirup, minyak Sedangkan benda gas, contohnya udara Nah, anak-anak, demikian Semoga kalian paham Insya Allah, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya Tetap semangat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati